Sampurah sun palawargi, kumaha damang, mudah-mudahan aja damang ya gengs Back lagi di Kalota Project yang senantiasa gibahi film-film buat menemenin gabutnya para umat manusia Kali ini gue mau bahas film tentang kawan detektif valisi kocak yang ditugasi buat ngangkep bandar narkoboy Malah buka usaha ayam goreng, hubungannya apa? Sederhana, cuma numpang tempat buat mata-matain si bandar di gedung seberang Bukannya fokus malah jadi tukang ayam laris manis Penasaran? Eits, sebelumnya sebreak dulu ya gengs, biar gue lebih cemumut kontennya Yuk, cikidut! Scene diawali dengan sekumpulan narkoboy kelas 3 yang lagi ngeriung kayak emak-emak mau arisan Tiba-tiba ada yang nerobos nenang lewat ventilasi Mereka bukannya ruas malah bingung Pas salah satu dari mereka buka jendela Terlihatlah detektif Jang yang mau gerebek malah gelantungan tak berdaya Ripu, enjir! Sedangkan di luar pintu udah ada detektif Yung Ho dan si mulai Jae Hon lagi jaga Muka Yung Ho mah udah keliatan kesel aja nunggu kelamaan Sementara Jae Hon yang masih muda antusiasnya masih tinggi jadi ya excited gitu lah Di sisi lain juga Kapten Go udah gelantungan siap gerebek Tadinya sih gitu tapi malah ripuh gelayunan sana-sini Si penjahat kecewa kenapa gak kayak di film-film gitu yang mecahin kaca jendela biar keren Akhirnya si penjahat yang mecahin kaca jendela buat kabur dari sana Kapten Go pun nyusul tapi karena talinya kelonggaran dia pun jatuh Sementara Yung Ho, Jang, dan Jae Hon sibuk lari ngabrik ngejar si penjahat Penjahat yang ekspetasinya udah tinggi mau nyuri mobil emak-emak legend malah disekak balik sama si emak Lanjut sama Yung Ho, Jang, dan Jae Hon yang masih lari Tiba-tiba detektif ma lewat dengan benget yang santuy pake motor Mengek anjir Akhirnya si penjahat bisa tertangkap tapi gak bawa borgo sih Mahnya akhirnya bisa disetrum sama si penjahat Penjahat pun lari ke tengah jalannya bikin tabrakam beruntun sana-sini Kapten Go pun speechless Pas balik mereka pun dimarahin sama antasan gara-gara nangkap satu pengedaran narkoboy kelas 3 aja kerugiannya banyak pisan Pas tim Go udah keluar Malah keceduk detektif ma yang nyimpen chip terlarang Mereka pun ribut paciwo yang alhasil dilihat sama tim Choi yang selalu main rapi dalam menjalankan misi Tim Choi pun ngasih job ke tim Go buat balapan nangke penjahat narkoboy kelas kakak Kalau mereka berhasil mereka pantas diakui sebagai tim hebat Kapten Go pun setuju Mereka langsung menjalankan misi Jae Hon jadi korban yang merp Jadi tukang sapu jalanan lah Tukang benda dan listrik lah Dan lain-lain demi nungguin mantap pengedaran narkoboy yang diincar Sementara detektif ma ditugaskan buat mata-matain dari atas pake teropong Tapi malah terjadi salah paham sama si emak-emak Si emak bilang detektif ma noong dia yang lagi ganti baju Emak rengkong ini manggil polisi buat ngelaporin detektif ma yang sebenernya gak salah Tanpa si emak tau detektif ma juga sebenernya polisi Mereka yang gak bisa jelasin identitas mereka ke polisi itu pun diem aja Karena takut ketawa penyamarannya Terlebih lagi anak buah dari narkoboy itu akhirnya lewat di saat benting kayak gitu Pas udah di dalam mobil mereka pun nunjukin identitas mereka yang bikin si polisi itu cengok dan ngebebasin mereka semua Karena mereka tau si anak buah udah ada di gedung sebelah tempat semalam itu pun Akhirnya dari pagi sampe sore diem di restoran ayam cuma buat mantau si tukang narkoboy kelas kakak Mereka yang kesal sama detektif ma karena ulahnya noong si emak pun akhirnya ribut paciul Nyalahin detektif ma karena kalo bukan gara-gara detektif ma yang bikin lusuh malam itu Pasti mereka gak bakalan susah-susah lagi nungguin kayak gini Yung Ho tiba-tiba teriak nunjuk keluar yang ternyata ada Mubai si ketua narkoboy kelas kakak itu Incaran udah di depan mata mereka malah ngumpet dibalik kaca Melihat tukang delivery bisa bebas keluar masuk gedung itu pun berencana nawarin diri jadi tukang delivery ke pemilik restoran ayam Tapi sebapaknya nolah karena siapa yang mau beli dari kembali aja yang ke restoran cuma mereka doang Yung Ho langsung celetuk teriak kalo mereka bakal beli aja restoran itu Pas pulang ke rumah kapten gue malah diomelin istrinya kadang gak bisa kerja dengan baik kayak kapten Choi Bagi tamparan keras dari sang istri kapten gue pun tiba-tiba dateng ke restoran tepat saat anak buahnya lagi mengelur waktu Si pembeli lain buat transaksi jual beli restoran si bapak Akhirnya setelah mereka berhasil membeli restoran itu misi pun dimulai Mereka yang tadinya fokus menjalankan misi terganggu terus sama orang-orang yang mau beli ayam kesitu Kesel sama gangguan-gangguan itu akhirnya mereka mutusin aja buat bener-bener jualan ayam di restoran itu biar gak ada yang curi gak sama penyamaran mereka Eh tiba-tiba konektor suara yang terhubung ke gedung narkoboy pun bunyi Mereka dengan seksama dengerin baik-baik suara itu yang ternyata cuma ada glut anak buah si narkoboy aja Tiba-tiba si Mariwe yang dulu standar sama detektif ma dateng buat beli ayam Ya langsung dia adalah sama kapten gue bilang aja kalau ayamnya lagi habis stock Kebetulan banget anak buah si narkoboy juga ada kesitu mau beli untungnya Si emak cekatan ngejelasin ke si anak buah narkoboy itu yang bikin penyamaran mereka gak dicurigai Karena mereka semua gak bisa masak akhirnya uji coba aja masak semua Dan gak disangka yang masakannya enak dari hasil masakan detektif ma Suatu hari mereka ada yang beli tapi mintanya ayam bumbu gitu Detektif ma nyobain pake resep keluarganya dan bener aja rasanya madep Sejak saat itu restoran mereka rame banget pembeli sampai-sampai ditawarin wartawan buat diliput dan dibeli Tapi kapten gue nolak yang karena mereka gak niat jualan cuma buat tempatnya aja Yunho yang udah nemuin bube ngehubungin rekan-rekannya tapi gak ada satupun yang nyahut Akhirnya dia ngintirin bube sendirian Terus yang lain kemana? Yah yang lain lagi riuh di restoran karena bener-bener rame banget Sayangnya Yunho kehilangan jejak bube Yunho pun balik dan malah marah ke satu tim karena dia ngerasa kerja sendirian dan capek sendiri Mereka yang gak terima pun langsung speak up Mak yang sampe kiris pisau karena motongin daging Jahon yang motongin bawang terus-terusan sampe matanya perih Dan Jah yang beresin meja sana-sini Setelah sebanyak terus pembeli Kapten gue pun menaikan harga tinggi Eh bukannya sepi malah makin rame Akhirnya pas mereka laporan pun kena marah lagi karena isinya cuma mantau dan mantau doang Tapi tiba-tiba mereka dapat orderan dari gedung yang diincar selama ini Dengan semangat 45 mereka ngabret edan Tapi naas yang pesan ternyata si emar ribuh karena kelompok mobile ternyata udah pindahan Kapten gue putus asa dan bingung harus gimana lagi setengah gelo Wartawan yang gak terima diusir sama kapten gue pun meliput berita buruk di televisi Dan ternyata mereka kerjasama sama mobile buat beli restoran itu untuk mengedarkan narkoba Lebih mudah dan cepat Karena udah stres Akhirnya tawaran uang skopor pun diterima tim kapten gue Buat jual restorannya tanpa mereka sadari Nantinya bakal jadi media penyebaran narkoboy Terus tim kapten gue kemana? Santai weh joget-joget di depan restoran Sin beralih ke Techan dan mobile yang lagi mau transaksi narkoboy besar-besaran Yap, mereka dua bandar narkoboy kelas kakap Berita tentang lebih banyak yang orang dibanding membeli serta makanannya dibuang Sebelum dimakan pun membuat kapten gue curiga Mereka pun melakukan investigasi Dengan berbagai cara dan terkuatlah ternyata Pelanggan tersebut merupakan pemakaian narkoboy Mereka melakukan seribu satu cara untuk menguak lebih dalam Tapi sayangnya ma terciduk dan disekap Di sisi lain, Jae-hun dengan polosnya mencicipi narkoboy yang bikin dia abok Mereka pun nyari ma tapi tempat udah kosong Jang menerima pecihan dari seseorang yang memperlihatkan ma lagi disekap Karena ternyata Jang dan Ma memiliki hubungan ugu Jang menempelin GPS di HP Ma yang bikin mereka mudah melacak keberadaan Ma Di jalan, Jang bukannya takut Ma dibunuh tapi takut ngebunuh orang Dan bener aja, Ma mampu menaklukkan anak buah Mube Dan OTW numpang ke mobil box sampai di peti kemas Ternyata disana udah ada Mube dan Techan yang mau transaksi TA Ma yang gak mau incaran dua kakapnya Siap-siap pun akhirnya punya ide buat nyalain sirena polisi di HPnya yang bikin teca Sama Mube saling tuduh, gelutlah mereka Kapten Choi dapat kiriman foto dari Kapten Go yang baru sampai di peti kemas Ia langsung OTW ngerahin anggota kepolisiannya buat bantuin tim Go Dan OTW langsung lah gas clean Pas dulu, ternyata Ma merupakan atlet judo Jung Ho merupakan militer angkatan laut Jang merupakan atlet MI MUI yang mendapat julukan master Jae-hun atlet baseball Sedangkan Kapten Go merupakan orang yang memiliki julukan zombie Karena dia susah mati, dia mau dipukulin gimana pun Keren kan? Setelahnya, menyusul satu lagi kawalan si Mube Cewe tapi keras lor Ma pun langsung KO Jang yang gak terima kekasihnya digituin pun marah Dan langsung pukul habis si cewe itu Sebi-si kan? Sementara itu, Kapten Go sibuk nyentirin si Mube yang pabut Tapi akhirnya berhasil Kapten Go gitu loh Yah, si Kapten Choi mah kayak polisi perindapan yang datangnya pas mereka udah santuy duduk Dengan semua anggota narkoba yang udah diikat rapi Setelah misi selesai, mereka pun naik jabatan bareng-bareng Keren kan? Film pun selesai Gimana? Cukup rame banget kan? Ya menurut gue sih rame banget Apalagi komedinya tuh bener-bener bikin banget Ya segitu aja dulu dari gue yang berkumpul film Kalian boleh review semua film apa aja di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye